Sementara itu menyikapi sulitnya mendapatkan hewan sapi jantan siap potong hingga merugikan jagal dan masyarakat yang selama ini mencari penghidupan di RPH Surabaya membuat pihak PD RPH Surabaya di Pegirian angkat bicara terkait persoalan tersebut. Kali ini disampaikan Teguh Prihandoko, Direktur Utama Rumah Pemotongan Hewan Surabaya terkait persoalan atas sulitnya para jagal atau pemilik sapi potong mendapatkan sapi jantan siap dipotong. Teguh memerahkan atas kondisi ini karena sudah berlangsung sejak 5 bulan terakhir sebelum maupun sesudah hari raya ilang undang-undangnya yang mengatur dan jika diperbolehkan maka harus ada surat status tentang reproduksi. Untuk menyingkapi kondisi ini Teguh berpendapat pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jatih menguatkan cekpoin yaitu lebih ketat mengawasi di daerah perbatasan dan membatasi kuota pengiriman. Selain itu jika ingin ketersediaan daging segar di masyarakat tetap terjaga dan perekonomian di RPH maka surat edaran Gubernur Jatim tahun 2010 yang mengulang ini yaitu diperlakukannya pembatasan kuota sapi keluar jatim dan diperbolehkan masuknya sapi dari luar ke Jawa Timur. Bukan langkah sapi ya tetapi yang ada adalah adanya kesulitan untuk mencari sapi jantan yang siap dipotong. Ini bagi-bagi para jagal, yang diperjaga itu adalah para orang-orang yang pelaku usaha kaging ini yang siap dipotong ini. Dia mencari sapi dari seluruh daerah. Ini yang kelihatannya. Tidak hanya karena peternak sapi yang ada di Madura, Ngawi, Magetan, hingga Tuban lebih mementingkan menjual sapinya keluar Jawa Timur dengan harga yang tinggi. Juga masih banyak RPH ilegal yang masih melakukan penggelonggongan dan maraknya perdagangan daging sapi import di masyarakat.